Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikirido Seperti biasa, saya Ken bereksan soal sepak bola Indonesia Dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia Soal persepak bola antara air Seperti apa tanggapan mereka, mari kita simpang sama-sama Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi Let's go! Startus menit full berdiri terus Supporter timnas begini terkenang keamanan Arab Saudi Pada saat laga Arab Saudi versi Indonesia kemarin Supporter timnas tak antintinya bernyanyi Bahkan suaranya sampai mengalahkan supporter tuan rumah 100 menit full pertandingan, para supporter terus berdiri Menyanyikan yel-yel untuk timnas Bahkan itu Ini supporter fanatik Indonesia memang tidak bisa ditahan Susah kalau tahan Sampai membuat keamanan Arab Saudi sedikit terkenang Dengan antusiasme supporter timnas yang terus berdiri Tak hanya adalah mendukung timnas Bahkan konsentrasi mereka banyak mengarah ke supporter timnas Daripada supporter tuan rumah Untung itu tribunnya tidak jatuh, tidak robot Untung-untung itu Nonton di TV aja nggak bisa duduk Iyalah apalagi nonton di tribun, di stadion Ya kan mana bisa dulu kita Wih keren nih Juara apa nih timnas Malaysia Ingin dong disalip Malaysia di rank FIFA setelah juara piala ini Ini mereka push ranknya pakai piala kabupaten ini Ya jadi tetangga kita Malaysia Yang tidak bermain di kualifikasi piala dunia ronde ketiga Mereka ini bikin turnamen sendiri Nggak apa-apa, nggak apa-apa Ya namanya juga mungkin lagi gabut pengen push rank ya Jadi bikin turnamen sendiri, juara sendiri Ya kayak Barcelona Ya jadi ini namanya piala merdeka ya Dan gue nggak tahu kenapa ya Ada headline juga Setelah 11 tahun Malaysia nggak juara Akhirnya juara Nah gue nggak ngerti nih Turnamennya ini emang dibikin berapa tahun sekali Apa gimana Ya intinya mereka bikin piala merdeka lagi Terus finalnya pokoknya lawan Lebanon ya Kalau nggak salah Nah pokoknya mereka juara dah Ya tapi dengan pencapaian itu ya Mereka juga nyalip timnas Indo lagi ya Di rank FIFA ya Karena mereka dapet poin ya Walaupun poinnya nggak sebesar FIFA Match Day kualifikasi ya Tapi ya lumayan lah Ngangkat poin mereka Ya nggak apa-apa Ya makanya mereka itu Ya kayak menyindir kita di media Online-nya mereka Mereka bilang Thailand, Vietnam, dan Indonesia Satu siapa lagi Filipina kalau tidak salah Mereka bilang Itu belum dapat piala di Tafnur 2024 Sedangkan Malaysia itu sudah satu piala Lah kita tidak butuh piala kabupaten Kita ini lagi kejar target Main di piala Asia Dan juga piala dunia Bukan piala kaleng-kaleng gitu Loh lagi dan lagi Uang seras 2 miliar dipakai Buat beli pemain asing Padahal Indonesia punya banyak Pemain sepak bola Uang segitu mening dikasih ke anak yatim Aduh ini Uang 125 miliar Dipakai buat beli pemain asing Padahal Indonesia punya banyak Pemain sepak bola Uang segitu mening dikasih ke anak yatim Ucap seseorang setelah melihat Berita Timnas Bek 125 miliar Akhirnya memilih Timnas Indonesia Gimana ya Saya jelasin dengan baik-baik aja deh Maksudnya Berita Kasih paham dia Kasih paham dia bang Supaya dia paham Si Tolol ini biar dia paham Bek 125 miliar Akhirnya memilih Indonesia itu Bukan artinya kita membeli pemain asing Buat ditentu realisasi Tapi Betul itu Ini harga pasar dia Ketika berada di klubnya Dan ini sepeser pun tidak dibayar Mereka ikhlas Yang harusnya mereka mungkin Memilih keluarga negaraan yang lebih tinggi dari Indonesia Yang rangnya lebih tinggi seperti Belanda Ini mereka memilih Indonesia Walaupun mereka berharga 125 miliar Makanya Untuk teman-teman semua Saya punya saran buat kalian Jangan minim literasi Kita tuh harus membaca berita yang aktual Kita harus menonton video yang aktual Jangan sampai kita salah mengartikan Ya jangan sampai seperti itu Supaya jangan terjadi hal-hal semacam ini Tujuannya lain Kita responnya lain Itu akan Sangat lucu nanti Kalau dilihat sama orang-orang lain Jadi jangan sampai seperti itu Kita pahami dulu Bek 125 miliar itu Bukan harga dia masuk ke Timnas Indonesia Tetapi itu market value-nya dia Di dalam dunia sepak bola Misalkan nih Dia sekarang misalkan bermain di FC20 Nah kemudian Utrecht Mau beli dia Itu harganya 125 miliar Seperti itu Kira-kira kurang lebih Mas bro Jadi Penjelasan abang ini sudah betul Semoga yang buat Tulisan ini dia paham Atau yang Yang mau kasih paham Silahkan lah Kasih paham sama dia gitu Malaysia Gak mau kalah Setelah terbuktinya Timnas Indonesia Sukses dengan Program diasporanya Pemain-pemain naturalisasinya Apalagi Miss Hilgers Baru aja resmi Menyatakan akan Memperkuat Indonesia Dan Miss Hilgers pun Akan menjadi pemain Termahal di Asia Tenggara Malaysia pun mengumumkan Akan memproses Dua pemain Yang Ya mungkin bisa dibilang Grade A Ya salah satunya ini Josh Brownhill Pemain dari Burnley Yang sekarang Bermain di Championship Kasta kedua Liga Inggris Nah melalui akun Si FR Future Talents ini Dia ng-email Si kirim email Ke Josh Brownhill Dan dijawab Sama Josh Brownhill Kalau dia mengatakan Dia punya darah Malaysia Dan Akan meng-consider Atau ya Mempertimbangkan Untuk memperkuat Malaysia Kalau emang Josh Brownhill ini Nantinya akan memperkuat Malaysia Ya Miss Hilgers Akan digeser Si Josh Brownhill ini Memiliki market value 15 juta euro 200 M Nah ini dia Josh Brownhill Dia adalah pemain Inggris Keturunan Malaysia Dari neneknya Sebenernya udah lama Malaysia ini punya Pemain-main keturunan Kayak Dion Kuls Contohnya gitu kan Tapi memang yang berkualitas Itu gak banyak Tapi kalau Josh Brownhill ini Kayaknya emang berkualitas sih Dia aja kapten Dari Burnley loh Kapten Gue pribadi sih Mengharapkan si programnya Sukses ya Berhasil Dan Malaysia bisa kembali Bangkit lagi Supaya negara-negara Di ASEAN ini Semuanya berkembang Dan bisa bersaing Nah bisa bersaing Di level internasional Level Asia Jangan sampai Kita ASEAN ini Dianggap ya Sebelah mata Oleh negara-negara Timur Asia Timur Asia Selatan Khusususnya di Timur Tengah sana Supaya mereka Jangan terlalu Anggap remeh sama kita lah Soal sepak bola ini Bagus Kalau Malaysia punya inisiatif Untuk mendatangkan Pemen-pemen keturunan Ini Hal yang maju Luar biasa nih Harus hati-hati King Indo Indonesia menangku Potong leher Indonesia menangku Silahkan Yang mau tertawa Tertawa dulu Yang mau maki-maki dulu Jangan maki Jangan 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 Coba-coba maki Menangku potong leher Kenapa tidak sekalian Yang potong Potong titip Kan pernah Satu kali dia bilang Mau potong titip Itu kalau Ada yang menang Apanya Portugal kah Belanda kah Apakah Inggris kah Waktu itu Kita lihat komen dulu Indonesia menang Indonesia menang Ephoria 50 Ingatin aja Biarin aja Dia mah dukung Australia Tidak apa Dia dukung Australia Tidak masalah Mungkin hanya Si dia saja Yang dukung Australia Tapi ya 200 lebih juta Masyarakat Indonesia Pasti yang Dukung Indonesia Tidak mungkin Akan dukung Australia Iya kan Baru juga kemarin Juara pihak kabupaten Buset dah Ini negara tetangga kita Cuy Negara tetangga kita Langsung menjombongkan Kalau misalkan Mereka Tulih tuh Kalau misalkan Mereka Sudah menyalih Pranking Viva kita Buset dah Jujur Jujur Negara tetangga Jujur Nggak ada rasa-rasa Iri Sama kalian Nggak ada rasa iri Dan nggak ada rasa sakit hati Jika disalip Ranking sama kalian Sekarang Indonesia ini Masih fokus Untuk lawan Australia Menyelesaikan Kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 Jadi Pelan-pelan Itu Ranking Viva Indonesia Akan naik Jadi sekarang Menurut saya Dengan naiknya Peringkat Viva Malaysia ini Itu Semakin memacu Adrenalin Indonesia Untuk mengejar Malaysia Jadi sebenarnya Malaysia ini Sebagai pembakar semangat Sebenarnya Untuk Indonesia Karena kalau Malaysia Di atas Indonesia pasti akan kejar Tapi Malaysia ini Kemarin Terakhir kan Dia main Lawan Libanon Sepertinya itu Turnamen terakhirnya Dia Di tahun 2024 Sedangkan Indonesia Masih ada beberapa Pertandingan lagi Sampai dengan Tahun 2025 Termasuk Biala FF Tapi kayaknya Biala FF itu Tidak Masuk dalam Daftar FIFA Jadi kalau misalkan Indonesia Juara AFF pun Nanti Itu tidak akan Mempengaruhi Peringkat FIFA Tapi di Kualifikasi Piala Dunia ini Sepertinya itu Akan mempengaruhi Peringkat FIFA Jadi kalau Misalkan Indonesia Imbang Atau menang Melawan Australia Jepang Bahrain Cina Kita bisa Naik lagi Peringkat FIFA Ranking FIFA Melewati Malaysia Jadi Buat teman-teman Jangan sakit hati Jangan iri Dengan Malaysia Kalau misalkan Mereka hanya Satu tingkat Di atas kita Karena kita masih Punya kesempatan Untuk menyadip mereka Karena Kita masih punya Cadangan pertandingan Lebih banyak Daripada Malaysia Jadi ya Santai saja sih Sebenarnya Mereka saja Jantir lo sombong Speed mau ketemu Anak angkat Ronaldo di Indonesia Oh Dia tidak tahu Kalau Martunis itu Anak angkatnya Ronaldo Ayo Ke Indonesia dulu Biar ketemu Dengan Martunis Anak angkatnya Ronaldo Dia tidak tahu Kalau Martunis itu Anak angkatnya Ronaldo Makanya Speed ini Arda Teng ke Indonesia Supaya dia tahu Coming bro Coming ke Indonesia Bro Hei Muncul nama Iskandar Sitorus Menuding Bahwa PSSI Sedang Korupsi Dari dana APBN Cari Indonesia Tidak Berprestasi Sama sekali Timnas Dan Dianggap PSSI Erick Tohir Dan Jajarannya Itu Korup Atau Menggelapkan Uang APBN Gara-gara Tiket Tiket Timnasional Indonesia Jari ini Terlalu Mahal Kamu Noloh Jari ini Kamu Tidak tahu Piala Dunia Kamu Tidak pernah Nonton Piala Dunia Sekelas Portugal Itu Cuma Laga Latihan Uji Coba Tiket Tidak 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 18 Juta Kalau Dikrusnya Dikrusnya Walu Latihan Tidak Portugal Latihan Sedangkan Indonesia Kita Masih Terjangkau Untuk Tidak Timnasional Indonesia Secara Tapi Misalkan Itu Timnas Tempo Dulu Zaman Tempo Dulu 5 Tahun Yang Dulu Harga Tiket Segitu Aku Males Mungkin Mayoritas Betul Pecinta Sebab Bola Indonesia Juga Males Untuk Nonton Langsung Kestadion Jika Harga Tiketnya Segitu Tapi Untuk Kali Ini Saya Kira Betul Saya Setuju Netizen Plus 62 Dengan Harga Tiket Segitu Tidak Masalah Tidak Masalah Tetap Nonton Nonton Demi Timnas Indonesia Sejarah Para Pemainnya Keren Prestasi Kalau Kamu Sitorus Menganggap Sebuah Prestasi Itu Harus Angkat Tropi Yawes Piala AF Balik Menenai Piala Liga Indonesia Enggak Maju-maju Sepak Bola Indonesia Ini Tapi Kalau Kita Melihat Progres Dari Beberapa Tahun Ini Indonesia Sebenarnya Yawes Memang Luar Biasa Progresnya Bisa Sampai Round Round 3 Piala Dunia Piala Asia Itu Yang Keren Dari Indonesia Cuma Sepertinya Langkah STY Kemudian Pak Erik Tahir Ini Sepertinya Tidak Terlalu Dianggap Oleh Beberapa Orang Yang Tanda Kutip Mereka Sebenarnya Tidak Suka Dengan Pak Tuhir Bukan PSSI Tapi Dengan Pak Tuhir Tapi Menurut Saya Tidak Apa Karena Pak Tuhir Ini Rupanya Dia Orang Tidak Pusing Dengan Masalah Seperti Dia Sekarang Fokus Dengan Sepak Bola Indonesia Dia Mau Memperbaiki Sepak Bola Indonesia Kenapa Saya Bilang Seperti Karena Kita Melihat Dari Statement Dia Di Media Bahwa Dia Mau Memperbaiki Tim Nas Liga Indonesia Pembinaan Usia Muda Fasilitas Dan Lain Sebagainya Itu Bukan Satu Kali Jalan Karena Ini Tidak Segampang Membalikan Dalapak Tangan Ini Butuh Kerjasama Stakeholder Jadi Tidak Hanya PSSI Yang Bekerja Disitu Baik Itu Swasta Baik Itu Pemerintah PSSI Mereka Harus Kolaborasi Tidak Bisa Hanya Mengharapkan PSSI Saja Itu Menurut Pak Eric Tohir Dan Saya Setuju Bahwa Tidak Hanya Harus PSSI Yang Mengatur Sepak Bola Ini Kan Ada Pihak Swasta Ada Pemerintah Menurut Saya Lebih Bagus Mereka Kolaborasi Untuk Membuat Sepak Bola Indonesia Lebih Maju Dengan Penyediaan Fasilitas Pembangunan Stadion Pembinaan Usia Muda Liga Mulai Dari Liga Satu Liga Dua Liga Tiga Bahkan Kalau Bisa Ada Liga Tarkam Itu Bagus Untuk Pembinaan Usia Muda Kemudian Sekarang Tim Nasional Tapi Yang Menjadi Prioritas Pak Eric Makanya Sekarang Pemain-pemain Yang Diandalkan Itu Pemain-pemain Diaspora Dikalau Kolaborasikan Dengan Pemain-pemain Lokal Nah Itu Prestasi Indonesia Menurut Saya Step By Step Itu Sudah Mulai Kelihatan Ini Jalur Yang Benar Prestasi Indonesia Kita Lihat Menjak Diganti Oleh STJ Ditangani Oleh STJ Tim Indonesia Dia Naik Pelan-pelan Memang Tidak Signifikan Satu Kali Sat Naik Tidak Dia Pelan-pelan Pelan-pelan Tapi Pasti Ada Progresnya Nah Ini Yang Tidak Dilihat Oleh Orang Lain Mereka Hanya Melihat Kalau Indonesia Itu Harus Mengangkat Piala Padahal Sebenarnya Sepak Bola Itu Tidak Harus Melulu Bicara Piala Ada Hal Lain Yang Kita Lihat Disini Iya Kan Ada Hal Lain Yang Harus Kita Lihat Yang Lebih Jauh Tidak Hanya Sekedar Angkat Piala Apalagi Piala AFF Jadi Kalau Ada Orang Yang Bila Pak Erick Tohir Menggelapkan Uang Korupsi Silahkan Dibuktikan Kalau Memang Bersalah Pak Erick Tohir Tinggal Dihukum Daripada Membangun Argumen Membangun Narasi Yang Tidak Ada Manfaatnya Untuk Netizen Bola Indonesia Karena Sekarang Fokus Netizen Bola Indonesia Warga Indonesia Yang Cinta Sebok Timnas Harus Bermain Di Piala Dunia Dukung Timnas Sepenuhnya Timnas Menang Kalah Pun Kita Akan Dukung Itu Fokusnya Sekarang Jadi Kalau Ada Isu Di Luar Sana Kita Tidak Pusing Karena Sekarang Kita Fokus Adalah Mendukung Timnas Sepenuh Hati Mendoakan Timnas Supaya Mereka Bermain Baik Terbuka Supaya Mereka Bisa Mengerai Hasil Yang Maksimal Dan Kita Naik Peringkat Kita Maju Ke Babak Berikutnya Kalau Bila Perlu Kita Bisa Langsung Lolos Ke Piala Dunia Itu Tidak Tidak Mustahil Kalau Indonesia Ini Didukung Oleh Supporter Supporter Kenapa Saya Belum Gitu Karena Dengan Adanya Supporter Itu Akan Membakar Semangat Bermain Untuk Bermain Lebih Lebih Bagus Lagi Mereka Memberikan Segalanya Karena Mereka Didukung Jadi Tidak Australia Mereka Bermain Baik Yang Mau Dukung Silahkan Dukung Yang Tidak Dukung Silahkan Kalian Dukung Negara Lain Tapi Yang Pasti 99% Warga Negara Indonesia Akan Mendukung Indonesia Sebentar Lawan Australia Jadi Saya Pikir Indonesia Akan Menang Sebentar Yang Bisa Datang Ke Stadion Golora Bung Karno Silahkan Datang Kita Dari Daerah Daerah Ini Yang Tidak Bisa Kita Livestreaming Saja Kita Doakan Mereka Supaya Mereka Bisa Menang Amin Oke Teman Teman Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Banyak Siapa Nonton Video Sampai Akhir Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Kita Jumpa Lagi Di Video Berikut Hormat